Intro Hadis-hadis tadi yang disebutkan jangan pernah kita mengajarkan dan mengingatkan kepada kita jangan pernah kita meremehkan kebaikan walaupun itu kecil kelihatannya kecil tapi kalau kita perhatikan ada sesuatu hal yang sangat besar dan itu harus kita miliki yang mungkin saat ini hampir tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang Islam ataupun orang-orang yang beriman karena yang kita lakukan saat ini itu yang penting diriku tanpa memikirkan bagaimana diri orang Islam lainnya kita saja yang ada disini ini selalu memikirkan dirinya diri orang lain tidak pernah memikirkan padahal kalau kita melihat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW para sahabat para tabiin dan orang-orang yang mulia mereka itu semuanya tidak ada yang hanya peduli kepada dirinya tidak kepada yang lain coba cari sejarah Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad hanya peduli kepada dirinya atau keluarganya atau keluarganya tidak kepada yang lain cari coba dari setiap kitab gak ada gak bakal kita temukan para sahabat Nabi para tabiin para awliya cari coba sejarahnya mereka yang mereka itu hanya memikirkan dirinya atau keluarganya tidak memikirkan yang lain coba cari gak ada yang selalu kita dengar yang selalu kita temui mereka itu para awliya para tabiin atau sahabat peduli kepada yang lain walaupun dari hal-hal yang kecil bukan hal-hal yang besar hal-hal yang kecil kenapa mereka seperti itu karena mereka mengikuti meneladani mendengarkan dan mencontoh Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dan Nabi Muhammad mengajarkan ada duri atau ada beling atau ada paku bahkan tangkai batu yang dapat mengganggu jalannya orang Islam mau dimanapun mau dimanapun mau itu di kampung kita mau di desa kita mau di kota kita mau di luar kota mau beda provinsi pokoknya kalau kita berjalan di satu jalan dimana di jalan tersebut itu ada sesuatu yang bakal mencelakai melukai mengganggu perjalanan baik itu kaki kendaraan saudara kita muslim maka yang diajarkan oleh Rasulullah hindarkan dan jauhi jangan kita lihat biarkan kita selamat ban kita misalnya gak kena pakunya tapi belakang kita orang Islam kena pakunya coba bayangkan ternyata orang Islam yang di belakang kita yang ban motornya atau mobilnya terkena paku yang kita ketahui bila kita ambil gak membocorkan bannya saat itu bukan hanya bannya bocor membawa istrinya yang mau melahirkan coba bayangkan bagaimana coba keadaannya dia bukan kasihan kemungkinan itu mungkin terjadi bukan gak mungkin terjadi mungkin terjadi tapi kita kan gak pernah memikirkan hal seperti itu kita simple aja pokoknya ban ku gak bocor simple kita tapi kita gak memikirkan orang setelahnya iya kalau bocor halus tapi kalau moro-moro nancap kemudian menjatuhkan motornya dan itu tidak terpikirkan oleh kita kita hanya main simple bang ku gak bocor aku selamat ini kesalahan dan Nabi mengajarkan seperti itu di dalamnya banyak hikmah bukan hanya menyelamatkan motornya orang bahkan mungkin bisa menyelamatkan nyawanya orang karena itu memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa hanya dengan menjauhkan menghindarkan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di dalam surga berada di dalam surga sedang bersenang-senang di dalam surga hanya karena apa itu hal yang sepele memotong jalan yang mengganggu jalannya orang Islam hal yang kecil itu atau menghilangkan duri dari yang semisalnya hal yang kecil makanya itu jangan pernah kita menganggap kebaikan sekecil apapun itu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun dan jangan pernah ditinggalkan kebaikan sekecil apapun karena di dalamnya ada rahmatnya Allah ada ridhonya Allah ada anugerahnya Allah yang sangat besar kalau kita mau menjalankannya kebaikan apapun kalau kita lakukan sekecil apapun itu sesedikit apapun kita akan melihat balasannya dari Allah lah balasan dari Allah itu kalau terdapat di dalamnya rahmatnya Allah pasti menjadi sangat besar dan jangan pernah kita egois hanya mikir diri sendiri berusaha melakukan segala sesuatu itu pikirkan untuk orang lain juga kalau saya seperti ini ini ganggu orang lain gak ya nyakiti orang lain gak ya itu harus ada di dalam pikiran kita jangan saya enak dewi karena dewi kayak contoh ini parkir mobil gak mikir ini galangi parkirnya orang atau tempatnya orang gak mikir pokoknya parkir tinggal ini kan karena dewi misal rumahnya dia atau tokonya dia yang digitukan bagaimana dia sikapnya marah gak gerundum gak kalau dia gerundel maka jangan lakukan itu kepada orang lain jadi kalau kita mau parkir mobil atau melakukan apapun pikir ini ganggu orang gak kalau sekiranya saya melakukan ini saya menetapkan ini ganggu atau tidak kenapa kalau itu terjadi pada saya saya merasa terganggu dan saya gak seneng jangan sampai saya melakukan itu untuk orang itu yang harus ada dalam setiap perbuatan kita kalau kita asal berbuat tanpa memikirkan yang lain kalau ada orang lain yang seperti itu kepada kamu kamu pasti akan marah kalau sudah seperti itu terus yang diajarkan oleh Allah yang diajarkan oleh Rasulullah ini gak ada dalam kehidupan kita saling mengingatkan saling menasihati saling tolong menolong gak ada dalam kehidupan kita lainnya kenapa masing-masing semuanya sendiri karena itu jangan pernah tinggalkan kebaikan sedikit atau sekecil apapun dan jangan pernah remehkan lakukan kebaikan itu kalau kita memang bisa melakukannya dan pikirkan setiap perbuatan yang kita lakukan itu manfaat untuk saya dan orang lain atau manfaat untuk saya tapi mengganggu orang lain atau apa yang saya lakukan ini mengganggu orang lain atau tidak itu pikirkan agar apa yang kita lakukan itu sempurna seperti yang dilakukan oleh Rasul sebelum ditutup ada pengumuman besok hari selesai akan diadakan hall al-Hawib Hassan bin Ahmad Baharun pendiri pondok pesantren Darulugawa da'wah raci yang akan diadakan di aula madrasah as-sofa sawahan dan tuju waktunya Ba'dal Isya untuk umum muslimin dan muslimat Ba'dal Isya besok Ba'dal Isya untuk muslimin dan muslimat di aula madrasah as-sofa sawahan gang gang tuju dan insyaallah tanggal 11 hari ahad akan diadakan praktek memandikan jenazah untuk perempuan praktek memandikan jenazah untuk perempuan di tempat yang sama yaitu aula madrasah as-sofa sawahan gang gang tuju selamat menikmati 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 selamat menikmati